Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Kali ini kami tengah berada di Makhat Darul Iman Ponpes Hidayatul Rahman II Menggala Kabupaten Lombok Utara Nah berbicara Kabupaten Lombok Utara Sebagai salah satu kabupaten termuda Di Provinsi Mesir Tenggara Barat Tentunya banyak pembangunan yang tengah digalakan Di kabupaten ini Nah untuk membicarakan Pembangunan serta apa saja Kemajuan yang telah dicapai di Kabupaten Lombok Utara Kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Najmul Ahyad Apa kabar Bapak Bapak? Alhamdulillah kabar baik Bapak Bapati kalau berbicara Masa pembangunan tentunya Hal terkecil Dimulai dari desa Nah kalau dari desa sendiri Seperti apa Bapak Bupati Mulainya di Lombok Utara? Oh ya Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Pertama Mengenai pembangunan dari desa ini Dia merupakan visi Yang pertama Sehingga karena dia merupakan visi Kita masukkan dalam RPJMD Maka dia secara formal Menjadi program kerja Jangka menengah di pemerintahan kami Jangka panjang maupun jangka menengahnya Visi Lombok Utara itu diantaranya adalah Membangun Lombok Utara dari desa Nah membangun Lombok Utara dari desa ini Tentu tidak hanya sekedar visi Tapi kami harus wujudkan Pertama adalah keberpihakan anggaran Ya ke desa Jadi Alhamdulillah Melalui Selain melalui ADD, DD dan sebagainya sekarang ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga Alhamdulillah banyak sekali menurunkan Dana-dana langsung ke desa Yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat Sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang ada di desa Yang umpamanya Ambulan desa Dokter desa Kemudian juga Beberapa program yang Mengarah kepada Pertanian, peternakan Yaitu hampir semuanya itu berbasis masyarakat desa Termasuk di dalamnya pembangunan jalan-jalan desa Membangun jalan-jalan dengan konektivitas Langsung antara satu desa ke desa lain Itu menjadi pembangunan yang utama bagi kami Jadi akses dari desa sendiri Jadi lebih mudah menuju kota? Lebih mudah ya Karena sekarang Alhamdulillah Jalan-jalan yang dulunya Merupakan jalan desa Itu kami usulkan perubahan statusnya menjadi jalan kabupaten Mengapa? Supaya kabupaten bisa lebih mudah untuk membejai Jadi kalau dulu jalan desa kan maka harus desa yang biay Atau jalan provinsi Umpamanya harus provinsi Nah kami menginginkan beberapa ruas jalan Yang langsung membangun konektivitas antar desa Kemudian juga berhubungan dengan potensi ekonomi desa yang tinggi Itu langsung ditangani oleh kabupaten Nah Pak Bupati Termasuk juga dalam pembangunan kabupaten Itu pengantasan kemiskinan Nah beberapa waktu yang lalu Sempat berbicara dengan Ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati juga Ada salah satu programnya yaitu Bedah rumah Nah itu mungkin salah satu programnya Nah selain program-program seperti ini Apa yang tengah digalakan Perintah Kabupaten Lompok Putara Dalam pengantasan angka kemiskinan Konteksnya penanggulangan kemiskinan ini kan Ada tiga indikatornya ya Yang pertama adalah kesehatan Yang kedua itu adalah pendidikan Yang ketiga adalah daya beli masyarakat Nah ketiga hal ini kami coba sentuhnya Pertama kalau dari sisi pendidikan Kita banyak sekali menerjunkan Beasiswa-beasiswa bagi masyarakat kita Atau warga-warga kita yang bersekolah Juga ada penghargaan-penghargaan Reward-reward Termasuk di dalamnya bagaimana kami menandatangani MOU dengan LPDP Buna mendukung warga Lompok Utara Yang mau ke kuliah S2 maupun S3 Itu kursus Bahasa Inggris kita gratiskan Tupel semua kita gratiskan Ya sehingga bagi yang berminat itu tinggal daftar saja Jadi sudah kami MOU dengan LPDP Ini dari sisi pendidikan Kemudian kami berusaha Untuk apa namanya Supaya angka partisipasi sekolah itu tinggi Beberapa program yang sedang kita lakukan sekarang ini Di antaranya SaberDO Jadi kalau orang mengenal Saberpungli Kita pakai SaberDO Jadi SaberDO Ini Alhamdulillah sudah membentuk satgas Dropout di setiap desa Bahkan sampai ke dusun-dusun Sampai sekarang sedang bekerja Jadi dalam waktu cepat Kami sudah bisa melakukan pemetaan Berapa jumlah anak-anak yang dropout Di mana tempatnya Maka tahun 2018 ini tugas kami adalah Mengembalikan mereka untuk ke sekolah Apapun persoalan Kendala yang kita hadapi itu memang Yang pertama adalah Membangun kesadaran ya Masyarakat tentang pentingnya pendidikan Nah tetapi Alhamdulillah Karena kita melibatkan kepala desa Kepala Lusun Sebagai Satgas Saber Dropout ini Ya perlahan-lahan ini Mulai menjadi sesuatu yang Ada perubahan mindset berpikir Masyarakat kita Kemudian kita juga adalah Salah satu kabupaten Dengan prinsip Satu desa satu paut Eh satu dusun satu paut Iya Kalau pemerintah itu Menggalakkan satu desa satu paut Lampau utara itu Satu dusun satu paut Nah kami membuat regulasi Bagaimana Kepala-kepala desa itu Berkewajiban menganggarkan 30% untuk pelayanan dasar Dan pendidikan Terutama paut TK Rodatul Adfal Itu masuk menjadi salah satu Konten pelayanan dasar itu Sekarang sehingga sekarang Alhamdulillah semua desa Di Lombau Utara ini Sudah mulai menyisihkan Dana desanya itu Menggaji Untuk menggaji guru-guru TK Guru-guru pot Yang ada di setiap desa Ini merasa Pemerintah merasa sangat terbantu Termasuk di dalamnya adalah Membangun Fasilitas pendidikannya Gedung dan sebagainya Itu dibangun oleh Kepala desa Banyak itu Alhamdulillah Nah Salah satu yang menjadi Apa namanya Indikator baik Bagi Lombau Utara Kemarin saya diminta Untuk berbicara di Apa namanya Forum nasional Yang membicarakan Tentang paut Itu 90% lebih Tanah-tanah Yang dipergunakan Untuk mendirikan paut Itu adalah Bantuan masyarakat Jadi ada model Hibah Wakaf Dan sebagainya Nah sehingga ini Menjadi fenomena Sangat menarik Di tengah Orang mungkin sulit Menghibahkan tanahnya Ternyata di Lombau Utara Begitu mudah Orang menghibahkan tanahnya Untuk pendidikan ini Hal yang sama terjadi Dengan bedah rumah Atau seperti apa Iya Nah bedah rumah Sekarang ini Yang kami lakukan itu Yang namanya Jumat bedah rumah Atau jubah Ini benar-benar Untuk masyarakat miskin kita Yang bertempat tinggal Di tempat yang tidak layak Tidak layak mungkin Dalam ukuran kita Lantainya dari tanah Kemudian Ada yang satu dapur Dengan kamarnya Atau satu kamar Ditempati dua Kepala keluarga Ada yang anaknya Usia 17 tahun Laki-laki Perempuan Nah ini alhamdulillah Kami coba sasar semua Sehingga dengan program Jumat bedah rumah ini Sampai tadi pagi itu Kita sudah membangun 61 unit rumah Sampai tadi pagi Kita sudah bangun 61 unit rumah Dalam jangka waktu Kita mulai dari Pertengahan 2017 kemarin Ya mungkin beberapa bulan ya Itu sudah 61 unit rumah Karena setiap rumah ini Eh setiap Jumat itu Ada dua rumah Ada tiga rumah Bahkan kadang-kadang Lima rumah dalam Satu kali Jumat itu Kita bangun Nah Jubah rumah ini adalah Jubah atau Jumat bedah rumah ini adalah Program pemerintah Yang murni bersifat sosial Jadi tidak ada uang APBD di dalam Tidak menggunakan Tidak menggunakan uang APBD Tidak menggunakan keikutsertaan Dari pemerintah desa Maupun kepala dusun Dan masyarakat setempat juga ikut Oh ya alhamdulillah Luar biasa Sekarang kepala-kepala desa Semua yang ingin ikut program ini Menyampaikan kepada kami Ini nanti yang kita bedah Ya tadi kita disantong ya Jadi kepala desa Mencarikan kita rumahnya Dimana Lalu kita datang Ya kita berikan dananya Kalau kurang-kurang sedikit Kepala desa Beserta masyarakat Gotong Royong Ini Jumat bedah rumah ini Adalah pola Kita untuk menggabungkan Bantuan dengan Gotong Royongnya masyarakat Bantuan ini bukan dari APBD Sekali lagi Tapi dari Pribadi-pribadi Ya kemudian ada CSR-CSR Ya Ada bantuan-bantuan dari Bank Bapaknya ya Bank BPD BPD Syariah Bank Danamon Dan sebagainya Ya Banyak itu yang membantu kita Klub-klub alumni Ya klub Alhamdulillah lah Kemarin alumni SMA 1 Mataram Mangkatan 82 Nyerahkan 10 unit rumah Nah ini kan luar biasa Artinya Masyarakat sudah mulai Ya Mulai apa Merasakan bahwa Program Jumat bedah rumah ini Real ya Diterima oleh masyarakat kita Baik Pak Bupati Pemirsa Menarik sekali pembicaraan kita Dengan Pak Bupati Lombok Utara Bincarakan tentang Pertumbuhan Serta bagaimana Pembangunan tengah berjalan Di Kabupaten Lombok Utara Kita akan kembali Untuk Melanjutkan pembicaraan kita Dengan Pak Bupati Namun kita harus Jangan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari The M semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu merasa baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kreatif dan sangat inovasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tadi ada program besar yang tentunya Masih terus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Lomboko Tara Wisata Ini masalah wisata tentunya menjadi Salah satu tujuan Atau juga income yang cukup besar Di Kabupaten Lomboko Tara Nah, melihat sisi baik itu Tentunya ada sisi negatif Yang perlu kita saring Nah, seperti apa ini Pak Umpati mewanti-wanti atau menangkal dari imbas negatif yang mungkin bisa saja datang dari wisatawan luar ataupun efek-efek dari wisatawan ini Pak Umpati? Mengenai apa namanya para wisata ini, satu memang dampak positifnya itu adalah membangun ekonomi masyarakat. Demikian kuatnya ya, para wisata ini bisa menjadi pengungkit penggerak bagi ekonomi-ekonomi lainnya. Jadi dengan menggerakkan sektor para wisata ini, sektor pertanian bergerak, peternakan bergerak, seluruhnya ikut bergerak, perdagangan dan sebagainya. Ya tapi tentu saja tidak semua hal yang lahir dari konteks para wisata ini mendatangkan keuntungan semata-mata. Ya biasanya dengan adanya para wisata ini, satu ya, tata ruang itu kadang-kadang sering terabaikan, terutama oleh masyarakat para pengusaha. Nah tapi kami terus menurus, mengawal itu, jadi terawangan berulang kali kita lakukan, kita tertipkan-tertipkan. Nah kemudian yang kedua di sisi lain tentu hal-hal yang berkaitan dengan moral, moralitas. Nah ini harus kita jaga benar ini. Karena apa? Karena kita ini kan didatangi oleh para wisatawan itu dengan berbagai macam budaya mereka. Yang tentu tidak semua budayanya, bahkan mungkin sebagian besar budaya mereka itu bertentangan dengan budaya kita. Bagi mereka berpakaian seadanya mungkin biasa ya, tapi bagi kita tidak seperti itu. Nah makanya di dalam konteks menangkal budaya ini, kita ada semacam, ada satu perisai pertama itu, ada yang kita sebut dengan gerakan kembali ke hitam pendidikan di ilmu utara ini. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak ya, bahwa di setiap mata pelajaran itu nilai-nilai agama terus ditumbuhkan. Ya sehingga dengan demikian, maka dalam mindset berpikiran anak-anak kita, kita juga sampaikan bahwa ini berbahaya di antaranya. Selain mendatangkan keuntungan ekonomi, ada juga kerugian-kerugian moral, maka anak-anak harus siap menghadapi itu. Kita juga perlu sadar bahwa anak-anak kita ini nanti tentu hidup pada zamannya yang tidak bisa kita kekang, ya seperti saat ini. Sehingga piranti-pirantinya yang harus kita siapkan. Bagaimana proses penguatan, kearifan lokal, dan nilai-nilai agama di masyarakat kita, ini terus kita lakukan. Ya karena Lombok Utara adalah merupakan salah satu kabupaten dengan kekentalan budaya yang juga luar biasa. Ya kita lihat bagaimana budaya-budaya ini masih hidup di Lombok Utara, norma-norma masih sangat dihargai gitu. Ya termasuk di dalamnya yang paling penting adalah norma agama. Sehingga Anda bisa lihat di terawangan itu, walaupun dia parusata yang sedemikian rupa, ya tapi pembangunan masjid, ya musyallah, di terawangan tidak pernah surut. Ya artinya masyarakat kita sudah bisa membedakan bahwa parusata ini dalam konteks ekonomi dan parusata dalam konteks moral. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah di Lombok Utara, Bagaimana ini pemerintah melihat sumber daya alam ini atau sektor pertanian, kemudian bisa menjadi salah satu kontor yang bisa menunjang pembangunan di Lombok Utara, Pak Bupati? Ya sektor pertanian itu adalah merupakan salah satu sektor andalan kita. Makanya antara sektor parusata dengan pertanian ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pertanian mendukung sektor parusata, parusata juga didukung oleh sektor pertanian. Ya sehingga sekarang kami melakukan banyak kerjasama ya, diantaranya itu adalah kerjasama dengan Meseo University New Zealand untuk melatih sekitar seribu orang para petani kita itu menjadi petani hortikultura. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar di sektor parusata ini. Jadi tidak terpisahkan dengan pembinaan petani kita sekitar seribu orang ini dan kemudian nanti kita sudah buat sekarang ini pasar apa namanya hortikultura yang ada di pemenang. Kita buka pasar-pasar tani ya di beberapa tempat. Ya harapan kita nanti seluruh kebutuhan konsumsi atau kebutuhan-kebutuhan sayur, mayur dan sebagainya di hotel restoran di Lombok Utara ini, ini diambil dari masyarakat kita di Lombok Utara. Nah ini proses ini sedang kami lakukan sehingga kedua-duanya harus berjalan seiring. Adanya tidak bisa kita menuntut saja hotel mengambil komoditas itu di Lombok Utara, tapi petani tidak kita siapkan. Makanya sekarang petani sedang kita siapkan. Kita misalnya menyiapkan juga dengan memfasilitasi MOU para pedagang telur memayang di Lombok Utara ini. Ya dengan MOU yang kita fasilitasi itu, sekarang ini transaksi mereka itu mencapai 23 ribu butir telur sehari. Ini hampir 2 miliar dalam satu bulan. Yang kemarinnya ini sama sekali tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga para pemilik hotel restoran kita yang ada di Tiga Gili ataupun di tempat lain di Senaru, itu mengambil telur itu ada yang ke Bali. Bahkan ada dari Banyuwangi, dari Jawa, kan Jawa sekali. Nah sekarang setelah potensi itu kita maksimalkan di Lombok Utara, ternyata bisa PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu MOU dengan para peternak kita yang ada di Lombok Utara. Hasilnya luar biasa. Nah sekarang untuk menindaklanjuti itu, kita sudah buat pasar hortikultura, itu dipemenang. Nanti masyarakat kita memasukkan barangnya di sana, para pemilik hotel restoran yang ada di Gili, itu tinggal membeli di sana saja, jadi tidak perlu keluar. Tidak perlu lagi yang mengambil ban-ban. Ini nilai daya ungkit ekonominya luar biasa, tinggi sekali. Baik, kita rehat senang. Mirsa kita akan kembali di segmen 3, namun kita jadis senang. Kita akan kembali di Gato. Lihat dunia dengan cara berbeda, sempur hari dengan semangatmu. Buka jendela, dapatkan informasi. Menjadi sumber inspirasiku, kreatif dan syarat inovasi, memberi satu merasa baru. Gato, you're my inspiration. Gato, berikan yang terbaik untuk kita. Gato, berikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih, Mirsa. Anda masih bersama kami di Gato. Dan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Najmila Osyad. Bapak Bupati, salah satu juga faktor yang tentunya mendukung pembangunan itu agar bisa lancar adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Nah, di dua faktor ini, bagaimana pemerintah kemudian mendorong agar dua faktor ini bisa dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat? Iya, iya. Dua faktor ini faktor yang menurut kami justru utama. Ya, utama. Karena apa? Di bidang pendidikan, pertama, di visi dan misi kami yang sudah ada di RPJMD sekarang itu adalah membangun pendidikan secara berkeadilan. Ya, antara negeri dengan swasta, antara yang normal dengan defable, ya, dan sebagainya. Itu harus ada unsur-unsur aspek-aspek keadilannya. Sehingga dengan swasta sekarang ini, kami, saya berprinsip ya, boleh ada sekolah negeri, sekolah swasta, tapi tidak ada anak negeri dan anak-anak swasta di Lombok Utara itu. Semuanya adalah anak-anak negeri. Ya, semuanya adalah anak-anak yang berhak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, sehingga dengan manajemen berbasis pendidikan, pendidikan, apa namanya, berkeadilan ini, maka untuk tahun ini pembangunan-pembangunan fisik, ya, RPJMD-RKB di swasta itu sangat tinggi. Ya, bahkan jauh melebihi sekolah-sekolah negeri. Mengapa? Bukan kita mendikotomikan, karena selama ini sekolah-sekolah negeri itu memang terus dibangun setiap tahun, gitu. Sampai ada sekolah yang, apa, kelasnya itu empat ruang, itu kosong, tidak terpakai. Bayangkan, sementara di sekolah swasta, untuk mendapatkan satu ruang saja kadang-kadang sulit. Maka ini sekarang kita coba polakan kembali. Saya lihat, saya katakan, mari semua sekolah ini kita seperti tempatkan di satu meja, lalu kita pandang dengan cara pandang yang sama. Termasuk adalah pendidikan atau peningkatan kualitas guru-gurunya. Ya, ini sekarang kita berlakukan sama antara sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta. Ini dari sektor pendidikan. Nah, kemudian dari sektor kesehatan, ya, Alhamdulillah program kami, satu dokter, satu desa, ya, kemudian satu desa, satu ambulan, ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan program satu desa, satu ambulan ini, masyarakat kita di Lombok Utara sekarang ini, kalau dia sakit di desa yang terjauh sekalipun, dia tinggal telpon kepala desanya. Ya, maka kepala desa yang menjemput mereka, langsung datang ke rumah sakit saya, Alhamdulillah, sudah beberapa kali menemukan kepala desa itu menyopir sendiri, mengantar warganya. Nah, ini saya sangat apresiatif, saya berterima kasih kepada kepala desa yang merelakan diri untuk itu. Ya, mungkin kalau kepala desa sibuk, itu dia minta anak buahnya dan sebagainya. Yang penting konsepnya adalah tidak ada masyarakat-masyarakat kita yang dirawat itu, yang tidak dirawat karena tidak ada alat transportasi menuju ke rumah sakit. Ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dokter desa kemana saya cek di Bayan. Ya, kenapa di Bayan? Karena Dayan ini topografinya adalah pegunungan. Dan sangat-sangat desa. Artinya kalau di tempat yang sangat-sangat terpencil seperti itu, dokter desa ini bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah juga di tempat-tempat yang lebih mudah jangkauannya, saya pikir lebih mudah lagi. Ya, itu ada salah satu dokter yang saya temukan kemarin, ya. Ibu dokter, walaupun biasa, dia naik ke gunung-gunung cari ibu hamil, yang tidak bisa diperiksa di rumah sakit, dia periksakan di rumah. Bahkan kemarin itu sempat operasi kecil di rumah karena tidak mungkin, untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saya sangat apresiasi sekali lagi kawan-kawan dokter desa yang luar biasa. Di sini juga dokter desa sering mengadakan pelatihan dokter kecil, untuk anak-anak kami punya poskestren ada di sini itu dibina juga oleh dokter desa. Nah, sangat dirasakan manfaatnya di bidang kesehatan. Nah, tadi dikatakan coverage kita untuk BPJS juga sekarang ini adalah total coverage. Jadi, kita sudah membayar untuk semua masyarakat Lombok Utara yang tidak mampu. Jadi, dia tidak perlu lagi berpikir ada BPJS atau tidak. Tidak, tapi sepanjang dia adalah kurang mampu, tunjukkan KTP-nya, maka dia ter-cover dengan BPJS. Ini sudah di... Sudah, bahkan kami pun dalam kondisi seperti itu masih juga menyediakan dana talangan. Di dinas sosial itu ada dana talangan sekitar 2 miliar. Bagi masyarakat yang sudah bersusah payah mengurus BPJS-nya, ternyata tidak tuntas, padahal dia warga tidak mampu, datang saja ke rumah sakit. Nanti kuitasinya semua diserahkan ke dinas sosial. Ada rekomendasi khusus misalnya. Ada rekomendasi dinas sosial, maka itu terbayarkan. Saya kemarin menyelesaikan pembayaran salah satu warga kita yang operasi di Sanglah, kalau tidak salah. Itu nilainya satu orang itu 135 juta. Ya, karena dia punya BPJS, kemudian dia ditagih di sana, maka kewajiban kita untuk membayarkan, kita bayarkan. Jadi ini yang kami lakukan. Sekarang termasuk di dalamnya bagaimana memudahkan anak-anak kita yang baru lahir, ini untuk mendapatkan hak hukum mereka, seperti akte kelahiran. Ini jam 2 malam pun mereka lahir, itu langsung datanya terupdate ke Dukcapil. Maka malam itu, Dukcapil langsung mengirim pihak email ke rumah sakit. Besok sebelum dia pulang, akte kelahiran sudah di-print di rumah sakit dan dibawa bisa pulang. Oh, tidak perlu orang keluar? Tidak perlu. Saratnya hanya satu saja, yaitu bawa KTP dan KK waktu berangkat melahirkan itu. Dan ini sudah disosialisasikan oleh bidan-bidan kita. Bidan-bidan kita kumpulkan, perawat kita kumpulkan. Kalau memeriksa ibu hamil, sambil memeriksa perut, itu sempatkan diri. Katakan, Bu, nanti kalau ke rumah sakit bawa KTP sama kakak ya. Sehingga informasi ini sampai kepada ibu hamil kita. Hampir rata-rata semua bawa kakak KTP ke rumah sakit. Maka besok sebelum pulang, akte kelahiran sudah bisa mereka bawa. Ini bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Baik, luar biasa sekali Pak Bati. Baik Pak Bati, pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Program, untuk berbicara masalah program, program yang tengah dijalankan maupun yang akan dijalankan sekiranya nanti, apa saja ini Pak Bati? Untuk penggunaan Lombok Utara. Program untuk Lombok Utara ini saya cover itu dalam satu kalimat yang sering saya sampaikan kepada kawan-kawan SKPD. Yaitu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan. Ini penting. Jadi pendapatan bagaimana harus ditingkatkan? Ya, sektor-sektor yang harusnya bisa mendatangkan PAD untuk Lombok Utara banyak belum tergarak. Bagaimana di gili air gili terawangan dengan 400 hotel itu? Ya, jumlah yang sekarang masuk ke menitian daerah itu saya pikir masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, tempat-tempat parkir kita masih belum terkelola dengan baik. Nah, sehingga pendapatan kita harus meningkat. Kenapa pendapatan ini harus meningkat? Karena kita harus melayani masyarakat kita. Jadi peningkatan pendapatan ini harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kita. Jangan sampai nanti pendapatan kita meningkat, tapi masyarakat kita belum juga terlainnya dengan baik. Saya juga tidak mau itu. Jadi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kita harus punya pendapatan yang banyak. Nah, pelayanan terus kita tingkatkan. Biasiswa harus terus kita perbanyak. Penghargaan kepada anak-anak berprestasi, ya terus kita berikan. Kemarin sekitar 134 orang anak dengan beberapa macam prestasi mereka. Ada yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat nasional. Itu kita berikan penghargaan semua. Mereka dalam bentuk uang. Guru-guru berprestasi. Sekarang saya sudah sampaikan guru terbaik. Kita akan mengadakan penilaian guru terbaik. Tahun 2018 saya akan berikan hadiah sepeda motor. Kemudian petugas kesehatan terbaik, juga saya sediakan hadiah sepeda motor. Pegawai negeri terbaik, ya menurut atasannya, saya juga sediakan hadiah sepeda motor. Kemudian kebersihan, ya kadus-kadus kita. Karena pariwisata ini kan tidak bisa lepas dari apa yang namanya kebersihan. Saya sudah umumkan kemarin di salah satu apel, saya kumpulkan semua kepala dusun. Bahwa dusun yang terbersih di Lombok Utara ini, pada tahun 2018 nanti kepala dusunnya kita umrohkan. Kemudian kepala desa, yang desanya terbersih di Lombok Utara, kepala desanya kita umrohkan. Camat, yang kecamatannya terbersih di Lombok Utara, camatnya kita umrohkan. Jadi saya berusaha memberikan reward kepada masyarakat atau kepada para pegawai, para ASN yang bekerja maksimal membantu pemerintah, maka kita harus juga memberikan reward kepada mereka. Sehingga termodipasi juga Pak Bapak Tiba. Ya, modipasi. Baik, luar biasa sekali informasi dan tentunya banyak hal yang diketahui oleh masyarakat tentang pembangunan Lombok Utara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya Pak Bapak Tiba di hari ini. Terima kasih banyak. Mesti demikian bincang-bincang kita dengan Bapak 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 Tiba di Lombok Utara, Bapak Najmul Akyar. Jangan lupa saksikan terus program terbang terbaik hanya di GAT TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!